Oke guys, ini sepi di rumah, rame di kebun Nah ini para sahabat tani sudah mulai bekerja lagi setelah libur sekitar 2 minggu ini guys Karena habis panen raya kemarin itu milon mendapatkan hasil yang luar biasa Berapa ton, nah ini istirahat baru mulai kerja lagi Kata pepatah lebih baik panas punggung daripada panas kompor, tidak ada isinya Nah ini guys, ini luar biasa nih pepatahnya, pepatah baru ini guys Ini sangat semangatnya guys, karena habis libur lama Hari ini pembersihan lokasi yang akan ditanami lagi nih guys Yaitu setelah milon beralih ke tomat guys ini Karena pada masa sekarang nih guys Rata-rata petani di kota waringin timur lagi pembaruan pertaniannya Jadi setelah panen raya bareng-bareng nih guys Sekarang beralih setelah ini milon, ini bekas-bekas lagi guys Ini dibersihkan dulu Nah ini semangatnya Seperti pepatah lagi Lebih baik panas punggung Dari panas apa bro? Panas perut Panas perut tidur lapar Nah ini saking semangatnya guys Ini kira Kalau semua bisa dihitung Satu hektar guys Tapi ini yang dibersihkan mungkin setengah Setengah hektar guys Ini khusus milon ini Mau diganti dengan tanaman Ini tomat katanya Sudah ada bibitnya bro ya Sudah baru semainya Semainya sana guys Setelah itu ada tempat penimainya Nah ini Lebih gampang nih guys Ada mulsanya seperti ini Jadi pembersihannya tidak begitu Memakan tenaga yang banyak Kalau dihitung itu memang Lebih irit pakai mulsa guys Jadi hanya kanan-kiri sedikit Sama pokok tanamannya Yang sudah busuk Dikanti begitu saja guys Sudah bersih Apakah ini juga ditambah Dolomit lagi Kita tunggu guys Nanti Oh ditambah Dolomit lagi bro Oh iya Jadi ditambah pupuk lagi Baru Dikasih tomat Ini guys Sudah disemai Di belah sana Ini bekas Tanaman Milon guys Disini ini Tidak lepas dari milon Tanaman disini Karena Memang disini Spesialis milon Itu tidak Ketinggalan guys Selain itu Tanaman lain Juga Silir berganti Karena lokasinya Saat libar Jadi tidak Satu macam saja Jadi cari Suasana baru guys Bukan milon saja Ini Ganti tomat Ini Pembatatannya Lebih ringan guys Jadi tidak banyak Sampahnya Ini bersih Sedikit 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 saja Sudah Lebih gampang Gitu guys Suka pakai Mulsah Dan inilah Pembukaan Kerja baru Untuk tanaman Baru guys Jadi Tanamannya Yaitu Tomat tadi Sudah disemai Disana Kita lihat Bibitnya guys Nah ini guys Pembipitannya Tomatnya Cukup banyak guys Karena sebelah ini Masih ditutup Nanti sesuai Sudah bersih Lahannya Baru Akan Dipindahkan Nanti Kayaknya Ini Kalau sebelah sana Itu Ada cabai Juga guys Ada cabai Jadi Macam-macam Tanamannya Cuma Yang besar Ini Tomat Guys Inilah guys Cara tanam Disini Mungkin Beda Dengan Tanaman Yang Di Daerah Lain Jadi Tidak Perlu Dibacak Lagi Ini Sampai Tiga Kali Biasanya Tiga Kali Baru Dihancurkan Lagi Tanahnya Dicampur Baru Dikasih Bubuk Lagi Dibuat Semacam Ini Sampai Tiga Kali Sampai Berapa Kali Mengganti Mengganti Tiga Kali Tanam Tiga Kali Tanam Baru Dikanti Nah Ini Cepat Kalau Ini Dua Orang Untuk Pembersihan Ini Baru Nanti Akan Diproses Lagi Dicampur Bubuk Baru Semacam Ini Di Lubang Lubang Nanti Akan Dikasih Dulumit Dan Bubuk Kandang Lagi Setelah Itu Baru Tadi Bibit Temat Akan Ditanam Inilah Berapa Ribu Ini Bisa Lima Ribu Tujuh Ribu Ini Oh Tujuh Ribu Kata Petan Inilah Guys Tidak Tanggung Tujuh Ribu Batang Jadi Kalau Kemarin Ibaratnya Dua Buah Satu Lanjar Ini Guys Berarti 14.000 Buah Ini Milon Guys Luar biasa Berapa ton Beratnya Tiga Setengah Tujuh Kilo Wow Hasilnya Sudah Luar biasa Karena Milon Ini Harganya Cukup Stabil Karena Disukai Petani Bila pun Milon Harga Turun Tapi Tidak Jauh Tidak Jatuh Sama Sekali Seperti Tanaman Seperti Lombok Terung Kacang Jatuh Besar Mula Mula 10.000 Bisa 1.000 Kalau Milon Tidak Keistimewaan Menanam Tanaman Milon Disini Oke Sampai Sini Dulu